Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat ini akan kalian temui di kelas 9 di semester 1 tujuan dari pembelajaran ini yaitu nanti kalian akan bisa menentukan akar-akar dari suatu bentuk persamaan kuadrat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax pangka 2 ditambah bx ditambah c dia sama dengan 0 dengan ketentuan a b dan c itu anggota dari bilangan real dan a itu sang tidak sama dengan nol jadi nilainya tidak tidak boleh sama dengan nol nah gimana bentuk dari bentuk umum di persamaan kuadrat ini disini A itu merupakan koefisien dari X pangkat 2 sedangkan B ini adalah koefisien dari X dan C ini adalah konstanta 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 nah dimana nilainya tetap nah coba kalian perhatikan dari bentuk persamaan berikut ini yang pertama adalah X pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0 ini nah kira-kira berapa ya nilai A nya kemudian nilai B nya dan nilai C nya nah jika di depan X kuadrat ini dia tidak ada nilainya otomatis nilainya akan adalah 1 sehingga A 1 ini adalah A sedangkan B nya itu kan yang ada di X ya berarti ini positif 5 ini B nya dan C nya adalah negatif 3 seperti ini ini disebut sebagai persamaan kuadrat persamaan kuadrat biasa seperti ini kemudian untuk contoh yang kedua kemudian untuk contoh yang kedua contoh kedua ya yang B 2 X pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 0 nah tentukan mana A mana B mana C ya kita kecewakan bersama ya berarti X itu A adalah koefisien dari X pangkat 2 berarti A nya ini ya ini adalah A dia nilainya 2 nah kemudian untuk B nya berarti ini plus 5 berarti B sama dengan 5 nah untuk C nya ada nggak di sini nah ada ada ya berarti C karena di sini sudah tidak ada angka lagi berarti nilai C nya adalah 0 nah ini disebut dengan persamaan kuadrat tidak lengkap nah ya lanjutkan kondisi nah seperti ini di sini